Oke selamat siang semuanya yang telah hadir dan datang ke channel saya Agung Maki Terima kasih banyak ya Jadi untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan berita viral di Bali ya Khususnya Polda Bali itu akan tidak tegas ke pelanggaran untuk larangan mudik ya Sebelumnya dimohon untuk subscribe, like, komen, dan share ya Karena itu semuanya gratis Oke mari kita lanjutkan saja beritanya Let's go Terima kasih Oke kita mulai saja ya Oke ini berita ini dikutip dari Tribun Bali.com hari ini ya Yang berjudulkan Polda Bali kerahkan 1750 personil saat masa penyekatan Tindak tegas pelanggaran larangan mudik ya Jadi saya langsung saja bahas ya Jadi Kepolisian Daerah ya atau Polda Bali mengerahkan 1750 personil gabungan dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri Khususnya untuk di tahun ini tahun 2021 Hal ini disampaikan oleh Kapolda Bali Irjen Pol Putujayan Danu Putra saat memberikan keterangan di hadapan media ya Itu di Lobby Mapolda Bali Dempasar Bali itu pada Selasa 4 Mei 2021 Ada 1750 personil ya gabungan dari unsur polri dan instansi terkait lainnya yang ada di seluruh Provinsi Bali Tentang larangan mudik menjadi konten kita Untuk kita laksanakan kita patuhi bersama untuk kesehatan dan keselamatan di Pulau Bali khususnya Kami segenap unsur bersinergi melaksanakan sebaik-baiknya dalam operasi ketupat dimulai dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 Itu yang telah dikatakannya Ribuan personal tersebut bakal ditempatkan di titik strategis seperti terminal bandara termasuk di 7 pos penyekatan mudik lebaran Yang tersebar di Pulau Bali pada masa operasi ketupat atau masa penyekatan 6 sampai dengan 17 Mei 2021 yang akan mendatang Irjen Pol Putujayan Danu Putra menegaskan bahwa hanya bus antar kota Provinsi atau AKAP dan bus antar jemput antar Provinsi atau AJSP Dengan stiker khusus dari dinas perhubungan yang boleh beroperasi Hanya bus AKAP dan AJSP dengan stiker dari Dishub atau dinas perhubungan yang diperbolehkan lalu lalang Mengangkut penumpang saat masa penyekatan 6 sampai 17 Mei 2021 Apabila tidak berarti travel gelap yang tidak diizinkan dengan beroperasional dan akan ditindaknya Kapolda Bali menjelaskan bahwa Sesuai ketentuan bagi yang melakukan perjalanan harus dilengkapi dengan surat bebas COVID-19 dan surat izin keluar masuk atau SIKM yang akan divertifikasi Sesuai ketentuan bagi yang melakukan perjalanan harus dilengkapi dengan surat yang menjadi ketentuan dan akan divertifikasi Apakah betul? Sesuai tujuan misal untuk dinas atau keperluan lain Kalau tidak akan dikembalikan tidak melakukan perjalanan mudik Nah seperti itu Di samping itu Polda Bali juga siap berlaku tegas bagi siapapun yang nekat melanggar aturan darangan mudik Jadi setelah peraturan yang sudah ada jangan dilanggar dulu ya kepada semua teman-teman Untuk menghindari COVID-19 yang sekarang lagi merajalela di tanah air Pihaknya menyerahkan kepada masing-masing kapolres di Bali untuk memetakkan jalur liur tikus dan operasi travel gelap tersebut Jalur tikus tentunya kami menyerahkan kepada para kapolres yang tahu wilayahnya masing-masing Dari tujuh pos penyekatan itu memang sentral utama yang biasa dilakukan masyarakat berlalu lalang Menuju tempat di mana keluar masuknya pulau Bali Bagi travel gelap Jika didapati oleh petugas maka bakal ditindak sesuai dengan undang-undang lalu lintas Di mana dapat dilakukan penahanan terhadap mobil yang kedapatan beroperasional menjadi travel gelap Travel gelap Direktur lantas sudah melakukan antisipasi mengecek Andai kata tidak dilengkapi surat dikembalikan dilarang melintas di pulau Bali Travel gelap ketangkap kita tilang sesuai dengan pasal perundang-undangan yang sudah ada Di beberapa polda sudah ada yang melakukan penahanan mobil Itu tutur kata Irjen PO Putu Jayan Sementara itu bagi pariwisata agar mematuhi prosedur yang berlaku sesuai dengan penerapan protokol kesehatan Surat edaran dari Gubernur Bali dan sesuai dengan ketentuan otoritas yang ada di Bandara Iguistingurarai di Bali Atau di seluruh Bali Wisatawan demikian sesuai prosedur surat dari Gubernur Masuk wilayah Bali harus rapid antigen atau PCR Mekanisme keluar masuk Bali sesuai dengan surat kebersihan Gubernur tetap berlaku Otoritas Bandara juga dipastikan kesiapannya terkait masalah prokes hingga pemeriksaan penumpang secara terpadu Direktur Lalu Lintas Polda Bali Kombespol Indra menambahkan bahwa total terdapat 7 titik pos penyekatan mudik lebaran di wilayah Provinsi Bali Nanti kita pos penyekatan mudik total ada 7 Ada tambahan 2 titik di Padang Bae dan penjarakan Buleleng Ini di Pelabuhan 5 titik lain di Simpang 4 Masyati Gianyar Simpang 3 di Umanyar Denpasar Simpang 3 di Megati Tabanan Simpang Cekik di Jembrana dan Yeh Malet Itu di perbatasan Karangasam Kelungkung Papar seperti itu Nah jadi setiap pos nanti ada 40-60 petugas gabungan dan beroperasional 24 jam secara shift Yang melanggar jelasnya akan mendapatkan sanksi dan kami tidak akan bermain-main masalah dengan ini Oke sekian informasi berita update hari ini ya Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah datang ke channel saya Dan untuk terakhir kalinya dimohon ya untuk subscribe, like, komen, dan share untuk Youtube saya ini Supaya bisa berkembang di dunia maya Oke saya mengucapkan terakhir kalinya untuk terima kasih Kita ketemu di next video Sayonara, bye-bye